Oke, sudah record Ya, ada yang chat Selamat siang, ini kami sedang magang Karena ini kami bertiga, oh ya tidak apa-apa Bertiga, berempat, tidak apa-apa Oke, baik, terima kasih sudah hadir di siang hari ini Kita tepat pukul 1 untuk memulai perkulian hari ini Silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu Atau nanti bisa dipersilahkan Hari ini kita akan membahas mengenai Teknik dan instrumen evaluasi atau penilaian bentuk tes Jadi, karena saya hari ini juga rapat kerja Jadi, nanti saya tidak akan berlama-lama untuk Menyampaikan materi Dan nanti kalian bisa lanjut untuk membuat soal Tes atau soal pilihan ganda Atau soal yang sudah saya tugaskan kemarin Untuk informasi saja Kemungkinan, kemungkinan ya ini kemungkinan Itu tanggal 18 Oktober Sudah dimulai pembelajaran PTM, PTMT Atau pembelajaran tatap muka terbatas Begitu ya Jadi, ada beberapa mahasiswa yang berada di salah tiga dan sekitarnya Untuk datang ke kampus untuk perkulian Perkulian kita ini yaitu evaluasi pembelajaran Dan yang lain akan melalui online seperti ini Jadi, ada dua jenis Jadi, ada yang satu Kalian Tatap muka secara offline dan secara online Begitu Baik Ini sudah ada 12 Dengan saya berarti masih ada Satu anak yang belum Tambah bagas Bagas sudah masuk Oke Oke Saya akan share screen Terima kasih Apakah sudah terlihat Share screen saya Sudah Pak Oke Kita masuk ke materi Yang kita akan bahas pada hari ini Yaitu mengenai evaluasi atau penilaian dalam bentuk tes Atau bisa ini kita sebut dengan penilaian kompetensi pengetahuan Begitu ya Oke Penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menganalisis, mengsintesis, dan mengevaluasi Ini menurut Menurut Penilaian berbasis, menurut Penilaian berbasis portofolio, ulangan, dan sebagainya Sampai ke tahap ujian, sampai ke tahap ujian, begitu Penilaian, dan menurut Penilaian, dan menurut Penilaian yang tampak dalam mata pelajaran tertentu Ini PPT-nya saya ambilkan dari Kemendikbud ya, bagian pengembangan tenaga dan tenaga pendidikan Dalam pengetahuan ini kita bisa tahu ya Kita seringkali menilai hanya pengetahuan saja Bisa pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural Bahwa biasanya PPKN itu kita artikan bahwa hanya konsep-konsep saja Tidak mengenai cara-cara tertentu ataupun yang lainnya Oke, bentar saya mau next, tidak bisa Oke, jadi pengetahuan faktual ini meliputi pengetahuan yang mengenai elemen-elemen yang berkenaan dengan pengetahuan tentang peristiwa Lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa ada berbagai informasi ya mengenai peristiwa di mata pelajaran PPKN Mengenai peristiwa sekitar proklamasi, peristiwa rengas denglo, peristiwa terjadinya G30 SPKI dan masih banyak lagi Itu seringkali ditemukan di dalam mata pelajaran PPKN Selanjutnya, pengetahuan konseptual ini meliputi pengetahuan mengenai pengetahuan dasar atau umum Yang berkaitan dengan teori, model, atau struktur Contohnya, ini teori-teori mengenai liberalisme, teori-teori mengenai komunisme, ataupun tentang ilmu-ilmu, kenegaraan, dan sebagainya Ini jadi jelas ya, apa bedanya faktual sama konsep Kalau faktual itu mengenai peristiwa, mengenai lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya Sedangkan konseptual itu pengetahuan tentang konsep, kita bisa tahu konsep-konsep apa yang ada di dalam mata pelajaran PPKN Selanjutnya, pengetahuan prosedural Di sini adalah pengetahuan tentang bagaimana mengurutkan langkah-langkah Bagaimana kita ada prosedur dalam membuat sesuatu Kalau dalam PPKN itu ada bagaimana Bagaimana kita di dalam mengembangkan suatu model pembelajaran kita Prosedurnya itu bagaimana Lalu Bagaimana kita untuk menentukan langkah-langkah Bagaimana kita ada proyek tertentu seperti proyek kewarganegaraan mengenai hal-hal yang membutuhkan metode dan teknik khusus Perlu adanya kriteria mengenai prosedur Begitu Di dalam merumuskan indikator, indikator ini berasal dari kompetensi dasar Jadi setiap mata pelajaran itu mempunyai kompetensi dasar Tidak menutup kemungkinan mata pelajaran PPKN kita juga ada kompetensi dasar Di samping juga dijabarkan dari kompetensi inti di setiap mata pelajaran Penyusunan instrumen ini dilakukan dengan beberapa cara Tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam pembuatan soal itu perlu memperhatikan kompetensi dasar Dan diturunkan dari kompetensi inti Selanjutnya akan dijabarkan lagi menjadi indikator pencapaian kompetensi Yang akan dirumuskan dengan kata kerja operasional Jadi urutannya begini Jadi kalian menentukan KD dulu kompetensi dasar Kalian bisa cari di internet, kalian bisa cari di google, cari di buku-buku Banyak sekali itu mengenai kompetensi dasar Khususnya kompetensi dasar mata pelajaran PPKN Selanjutnya kalian tentukan indikator-indikator pencapaian kompetensinya Bagaimana indikator tersebut dapat mengacu atau berpedoman pada KD atau kompetensi dasar Setelah kalian menentukan indikator Baru membuat kata kerja operasional dalam bentuk indikator tersebut Dengan tujuan kalian menentukan item tes atau soal Oke jadi disini teknik dan bentuk instrumen penilaian, bentuk tes kita bagi menjadi tiga ya Ada tes tertulis, ada tes selisan dan penugasan begitu Di dalam tes tertulis, bentuk instrumennya ada tes pilihan ganda, isian, isian yang dimaksud dengan isian singkat Atau jawaban singkat Ada tes benar-salah, apakah kalian pernah mengalami tes benar-salah? Ya pasti pernah ya Terus menjodohkan dan urayan, ini yang termasuk dengan tes tertulis Selanjutnya tes selisan ini kita membutuhkan daftar pertanyaan seperti wawancara begitu ya Jadi tes selisan ini identik dengan adanya daftar pertanyaan yang kita buat Selanjutnya yang ketiga adalah penugasan Penugasan disini berarti bukan pekerjaan rumah ya Atau tugas yang dilaksanakan secara individu atau kelompok Jadi dalam inti kita pertemuan hari ini adalah ini Ada tiga ini yaitu tes tertulis, tes selisan dan penugasan Maka saya minta nanti setelah ini kalian untuk yang pertama Bisa mencari kompetensi dasar terlebih dahulu Lalu menentukan indikator-indikatornya Lalu baru menentukan tes apa yang akan kalian buat Contohnya adalah tes pilihan ganda Jadi ini adalah rincian pelaksanaan suatu penilaian Ada penilaian proses itu adalah penilaian yang dilakukan oleh guru Atau calon guru atau guru magam Yang dalam bentuk ada tes tertulis, tes selisan, atau penugasan Ini biasanya dilakukan saat pembelajaran Atau pada saat proses pembelajaran berlangsung Sedangkan untuk UTS atau ulangan tengah semester Ini dalam bentuk tes tertulis saja Bisa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, atau tes yang lain Selanjutnya yang ketiga itu ulangan akhir semester Itu biasanya di akhir semester kita akan mengadakan UAS Ini bentuknya juga tes tertulis Bisa bentuk pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan benar-salah Atau menjodohkan, ataupun urea Jadi dalam penilaian pengetahuan ini terdiri dari tiga tadi Ada nilai proses Kalian sebagai guru memperhatikan pada saat proses pembelajaran Itu bagaimana perkembangan peserta didiknya Apakah meningkat, atau apakah turun, atau apakah sedang Itu bisa kalian perhatikan dalam proses pembelajaran Melalui ulangan harian, atau melalui tugas-tugas yang kalian berikan Lalu nilai ulangan tengah semester itu ditentukan dari tengah semester Biasanya tiga bulan setelah, pokoknya tiga bulanan ya Tiga bulanan dari awal semester itu ada namanya ulangan tengah semester Dan diakhiri dari semesternya itu dengan nilai ulangan akhir semester Selanjutnya penghitungan nilai laporan hasil belajar Atau laporan rapot Dihitung dari rata-rata nilai proses Nilai tengah semester, nilai akhir semester Dan dapat ditentukan siswa tersebut dapat naik kelas ataupun tidak Ya ini adalah contoh penilaian Atau apa ya, seperti simulasi begitu ya Pembebotan, ada empat ya Yaitu nilai proses atau nilai harian itu bobotnya adalah dua Dibandingkan dengan nilai UTS bobotnya satu Nilai OAS juga bobotnya satu Nah ini nilai ulangan hariannya Yang pertama adalah 60, 75, 65 Nah ini nanti ini bobotnya adalah dua Sedangkan nilai tugasnya adalah 75, 70, 80 Setelah dirata-rata ini ditambahkan semua dan dibagi dengan jumlah pembaginya ya Ini ada 3 dan 3 berarti 6 Maka di sini 60 ditambah 75, ditambah 65, ditambah 75, ditambah 70, ditambah 80 Hasilnya akan dibagi 6 mendapat rata-rata 70,8 Ini bobotnya adalah dua Begitu Nah setelah itu Untuk nilai UTSnya adalah 75 Dan nilai UASnya adalah 65 Setelah kita rata-rata begitu Tadi bobotnya untuk nilai proses adalah dua Maka dua dikali 70,8 Lalu ditambah dengan 1 x 75 karena nilai UTS adalah bobotnya 75 Dan 1 x 65 karena nilai UAS 65 dan bobotnya adalah 1 Selanjutnya dibagi 4 Dan ketemu 70,4 Dalam kriteria ini 70,4 ini mendapat baik begitu kriteria baik di dalam kurikulum 2013 Ya ini adalah contoh daftar nilai yang bisa kalian buat sendiri nanti Atau saat kalian jadi guru Nah ini contohnya Jadi ada tes listan Tes tertulis ini termasuk di dalam nilai ulangan harian begitu ya Dan penugasan Sedangkan untuk nilai UAS dan nilai UTS itu Tersendiri di dalam suatu penilaian ya itu bobotnya adalah 1 dan 1 Nah ini akan dihitung seperti ini Daftar nilai kompetensi pengetahuan Ini nanti bisa diisi mata pelajaran PPKN Kelas dan semesternya bisa ditentukan melalui apa yang kalian ajarkan Sumpama kalian mengajar di jenjang SMP Lalu ditulis di kelas 7 atau 8 atau 9 Selanjutnya untuk yang di jenjang SMA bisa 10, 11, atau 12 Ini nanti dimasukkan nama peserta didiknya Nilai prosesnya bagaimana Nilai UTSnya bagaimana Nilai UASnya bagaimana Lalu kita rata-rata Begitu Oke Saya kira cukup ya untuk materinya Nanti kalian bisa mendownload untuk materi ini Dari yang saya sampaikan Apakah ada pertanyaan Saya senang untuk berdiskusi dengan kalian Senang sekali berdiskusi Daripada saya hanya menyampaikan informasi satu arah Silahkan kalau ada pertanyaan Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya tanya ya Oke Silahkan yang mau bertanya Ketza apakah mau bertanya Ketza Fenisia Belum ada Pak Oke Jessica Jessica Sandi Belum ada Pak Oke Silahkan Menuliskan di kolom cat Kalian berada di salah tiga dan sekitarnya Atau berada di luar ya Untuk nanti pendataan siapa yang bisa masuk di tanggal 18 Oktober Oke Silahkan Menuliskan terlebih dahulu Yang ber Yang sedang magang Silahkan untuk menuliskan juga Berempat Berarti kalian posisinya di salah tiga Masih banyak yang di luar jawa ya Selamat menuliskan terlebih dahulu Wow Masih banyak ya Yang di luar jawa Ya Ini Juliandi di luar jawa Lorient Selamat menuliskan terlebih dahulu 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 Jadi Selamat menuliskan terlebih dahulu Selamat menuliskan terlebih dahulu Selamat menuliskan terlebih dahulu Selamat menuliskan terlebih dahulu Oke Oke Rikma, apakah ada pertanyaan Rikma? Tidak ada Pak Oke Oke Rizka Selamat menuliskan terlebih dahulu Selamat menuliskan terlebih dahulu Yang pertama kalian gunakan Mengenai indikatornya Lalu baru membuat soal-soalnya Begitu Saya kira jelas Mohon maaf Pak Kami sedang ada gangguan telinga Maksudnya gangguan telinga apa ya? Mungkin dari mikrofonnya kurang jelas ya Oke tidak apa-apa Nanti bisa memahami dengan Menyusun Menyusun Materi yang ada Saya share begitu ya Oke Kalau tidak ada Pertanyaan Saya ingin bertanya Mengenai tadi ya Tadi ada Pengetahuan Faktual Ada pengetahuan konseptual Dan pengetahuan prosedural Oh ya tidak apa-apa Lalu Saya mau bertanya Bagaimana Atau apa yang dimaksud Dengan Pengetahuan Konseptual Saya minta Loriana ya Loriana Bisa menjawab Iya Pak Silahkan Ya Mungkin lagi bersama temannya ya Oke yang lain Rizka mungkin Pengetahuan Pengetahuan Apa tadi Faktual ya Faktual itu apa Faktual atau konseptual Pak Ya Saya Pak Oh ya Sampu tadi yang saya itu Ya Berarti yang konseptual yang Loriana Rizka yang faktual Kalau yang faktual itu meliputi aspek pengetahuan Ya pengetahuan tentang apa Tentang Tentang Peristiwa Lokasi Lokasi Orang Tunggal Sumber informasi dan sebagainya Oke Berarti Kalau kita tarik dalam pelajaran PKN itu mengenai apa ya Materinya itu loh Bisa tahukah atau belum tahu Ya sambil menunggu Rizka Silahkan Loriana Baik Pak Jadi konseptual itu Berupakan Sesuatu yang berhubungan dengan konsep Pak Konsep Konsep itu Bisa berupa Abstract maupun Teoretis Pak Terima kasih Pak Oke Ya Ayo Rizka Sekarang Sudah Sudah Rahman Seperti itu Pak Apa Perumusan dasar Pancasila Ya Bisa itu bisa masuk ke Faktual ya Tapi Lebih ke Info-info terkini Seperti Mengenai Teroris Mengenai Pengetahuan-pengetahuan tentang Hal-hal yang kekinian begitu ya Yang menjadi Faktual Atau Apa ya Istilahnya itu Sedang Hangat Diperbincangkan Di Masyarakat Begitu ya Oke Satu lagi Pertanyaan terakhir Yaitu Pengetahuan prosedural Saya Saya Minta Satu ya Oktaviana The Tres 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.